Aksi brutal geng motor kembali terjadi di Medan Labuhan. Seorang warga yang sedang mengendarai sepeda motor bersama istri dan anaknya tewas setelah dianiaya anggota geng motor tersebut. Dari rekaman CCTV terlihat, seorang warga bernama Red Nosuwito, warga Jalan Yosudarso Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, berjalan terhuyung sambil meminta tolong hingga akhirnya tersunggur ke tanah. Sambil berteriak histeris, istri dan anak korban berusaha menghampirinya bersama warga. Retno tersungkur setelah dianiaya sejumlah anggota geng motor di kawasan Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan pada Rabu Malam. Saat kejadian, korban bersama istri dan dua anaknya keluar rumah untuk membeli jamu. Tiba-tiba dipepet dan dianiaya puluhan anggota geng motor dengan menggunakan senjata tajam. Korban akhirnya tewas dengan luka sayat dan benda tajam di dada kiri. Sementara istri korban mengalami luka-luka di bagian kepala akibat terjatuh dari sepeda motor. Istri korban berharap pihak kepolisan segera menangkap para pelaku yang diduga komplotan geng motor, yang selama ini sangat meresahkan warga. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Paharaham, ANYUS melaporkan.